Pemerintah Kota Bandar Lampung kembali menggelar pelatihan vokasional olahan makanan dan kerajinan tapi sebagai UMKM pemula, serta akan memberikan pinjaman modal hingga 50 juta rupiah. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana berharap pelatihan yang diselenggarakan ini dapat meningkatkan kapasitas pelaku UMKM pemula di Bandar Lampung, dan juga meningkatkan keterampilan dan kreativitas olahan sehingga dapat menunjang perekonomian Bandar Lampung. Dalam kegiatan ini, Wali Kota Bandar Lampung juga mensosialisasikan pinjaman tanpa bunga, terutama kepada UMKM pemula, yang juga akan mengakomodir tempat usaha untuk pelaku UMKM yang baru merintis usahanya. Kalau pemerintah Kota Bandar Lampung tidak pernah berhenti-henti, selalu memberikan masukan dan juga kita juga membantu, apalagi kita punya program pinjaman tanpa bunga bagi wali kami kita. Apalagi dengan pelatihan ini, tadi kan bunda lihat juga ada yang selain pemula untuk rapis, tapi mereka juga ada usaha makanan. Nah harapan bunda itu tadi, sabar, tekun. Yang namanya kayak gini kan, apalagi kalau di Kota Bandar Lampung sudah banyak sekali kesaingan ini. Tapi kalau kita tekun dengan kualitas makanannya, juga cara kemasan baginya bagus, kita pemerintah juga tidak segan-segan mempromosikan. Tadi kan bunda sudah mengambil beberapa paket untuk promosi kita yang ada di Makassana. Biasanya ada yang tidak punya pembelanjaan online, kita kan bisa bantu caranya seperti apa, atau memang kita bantu mereka untuk buat online itu caranya seperti apa. Kita permudah, mudah-mudahan bisa lancar semua. Karena kan online, kita akan pembelanjaan online. Orang ini dari Jawa Barat bisa datang kesunyi makanan. Dalam kegiatan pelatihan yang berlangsung selama 4 hari tersebut, diikuti oleh 50 pelaku UMKM pemula di Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Nopredian Haryanto, Saburai TV melaporkan.